Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian lagi bersama kita disini dan saya akan membuat tutorial bagaimana cara buat absen seperti ini ya tapi disini belum saya filter dan data keseluruhan kita punya data mentah misalnya seperti ini misalnya kita mau hapus tuh ah oke langsung saja bagaimana cara membuat filter seperti itu jadi kita block dulu semua ini ini perlukan data ini perlukan dan kita pergi ke data di atas kemudian dan filter ketika filter dia jadi gunanya untuk apa bisa juga kita membuat dia seperti keterangan yang tidak ada kupon dan ada kupon seperti ini oke dan bisa juga dia buat absen seperti ini kita block dulu kita block jadi saya kontrol shift ke bawah baru saya filter filter dia jadi kita buat absen D3 mesin misalnya atau misalnya D3 sipil oke seperti ini bodynya sudah terpoten seputin atau hanya S1 arsitektur eh S1 elektro seperti ini S1 elektro seperti ini dia sampai disini oke jadi misalnya kita tidak pakai rumus jadi misalnya kita buat dia tidak pakai rumus jadi kita tarik ke bawah ini di lantai misalnya dia begini tidak pakai rumus dia oke kosong mau rumus dan kalau kita filter kita filter misalnya D3 mesin dia tidak akan terurut jadi jadi satu jadi bagaimana caranya buat seperti tadi jadi caranya kita pakai rumus sama dengan subtotal kita jumlahkan subtotal dari kontak kont fungsinya itu kemudian ini oke kemudian ini kita akan kita kasih jadi dp referensi untuk menghitung menghitung awal dan akhir dan tutup jadi sini titik 2 ya titik 2 dan oke oke seperti ini dan kita tarik ke bawah oke selesai kita buat kayak tadi ada tiga mesin dan dia otomatis nah disini juga otomatis dia pakai rumus tadi subtotal juga oke selesai tutorial kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih